Terkait ambulans terbalik, begini tanggapan Dinas Kesehatan Kabupaten Sumba Timur. Terkait ambulans terbalik, beginilah tanggapan Dinas Kesehatan Sumba Timur, mobil ambulans bermerek Toyota Hilux 2, 4G double cabin 4X4MT dengan nomor polisi N. 9039W. Dinas Kesehatan, Dinkes, Kabupaten Sumba Timur mengakui ambulans puskesmas Kombapari yang alami laka lantas maut yang digunakan di luar urusan kedinasan. Proses hukum yang dilaksanakan oleh penyidik Sat Lantas Polres Sumba Timur juga dihormati sepenuhnya oleh institusi yang berjarak tidak lebih dari 200 meter dari Mapolres Sumba Timur. Kepala Dinas Kesehatan Sumba Timur Rambu MRK Ujima melalui bangun akmunte kepada wartawan di ruang kerjanya, menegaskan hal itu. Saat ditemui di ruang kerjanya, Kamis 6 Juli 2023, Ia mengatakan kalau kita lihat konologi dari pimpinan yang ada di sana memang seperti itu. Yakni mobil itu dipakai untuk melayat kerabat dari dokter di sana. Tapi saya tidak bisa lebih jauh menjelaskan itu. Yang jelas pegawai kami ada di sana dan ada warga yang menjadi korban, ungkap bangun di ruang kerjanya, ujarnya. Ia menjelaskan bahwa hasil konfirmasi pihaknya pada pimpinan di Puskesmas Kombapari menyebutkan, sehari sebelum terjadinya lakalantas itu tepatnya pada jam 6 sore, kepala tata usaha masih melihat mobil ambulans itu parkir di Puskesmas, dan hal itu sesuai arahan KTU Puskesmas setempat. Ia juga menyatakan rasa keprihatinan pada para korban baik yang meninggal dunia maupun cedera dalam peristiwa itu. Selain itu juga tegaskan sikap Dinkes atas langkah-langkah penanganan yang dilakukan Satlantas Polres Sumba Timur. Penyidik dari Satlantas Polres Sumba Timur yang tahu lebih detil tentang bagaimana kecelakaan itu terjadi bahkan mengevakuasi kendaraan ke Polsek Lewa. Penyelidikan dan investigasi yang dilakukan guna proses hukum terkait. Peristiwa ini kami percayakan pada polisi dan kami sangat menghormatinya, ujarnya. Terima kasih telah menonton! Jangan lupa like, subscribe, dan share ya! Terima kasih telah menonton!